Aceh menjadi salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang ikut terjangkiti virus corona Data pertanggal 19 Mei 2020, ada 18 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Dari 18 kasus positif COVID-19 di seluruh Aceh, sebanyak 2 orang masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan Sementara, 15 orang sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia Kasus terbaru yaitu orang tanpa gejala atau OTG yang dinyatakan positif setelah 2 kali negatif di rapid test Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 2.001 orang Sejak awal wabah ini muncul, pemerintah Aceh langsung merespon penanganan COVID-19 dengan mendirikan posko di Aceh dan Jakarta Respon cepat pemerintah Aceh ini diapresiasi oleh pemerintah pusat Selain melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi penerapan protokol penanganan COVID-19 Untuk membangun kesadaran masif, khususnya terkait social distancing dan physical distancing Guna mencegah penyebaran COVID-19 yang ikut melibatkan Forkopimda Pemerintah Aceh juga terus memacu kesiapan di bidang medis untuk penanganan pasien yang terpapar COVID-19 Ragam perlengkapan di bidang kesehatan pun dipersiapkan Seperti rumah sakit rujukan beserta fasilitas dan peralatan pendukung Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian melindungi keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan Guna memaksimalkan pelayanan Termaksu memastikan Balai Litbangkes Aceh beroperasi sebagai laboratorium pemeriksaan pasien suspek corona PLT Gubernur Aceh juga telah meresmikan pengoperasian 12 ruang outbreak pinere di RSUDZA Yang dilanjutkan peresmian ruang poliklinik pinere untuk pemeriksaan bagi mereka yang berstatus orang dalam pematauan atau ODP Dan pasien dalam pengawasan atau PDP selama pandemik COVID-19 Biaya tak terduga yang dimiliki Aceh sebesar 118 miliar rupiah digunakan Untuk mendukung kerja bidang kesehatan dan kegiatan social safety net Berupa bantuan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-19 Bahkan, pemerintah Aceh sudah menyiapkan skema APBA yang direfocusing dan direalokasi jika kondisi saat ini terus berlanjut Gerakan membantu masker untuk rakyat juga ditempuh Dengan pelebatan UMKM di seluruh Aceh Guna memastikan rakyat Aceh terhindar dari terjangkiti dan menjangkiti Gampung juga didorong untuk ambil bagian dalam mengantisipasi penyebaran dan penanganan COVID-19 Saat ini, sudah ada 5.879 gampung di Aceh yang membentuk tim siaga atau tanggap COVID-19 Untuk menekan sebaran COVID-19 di Aceh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota terus memperketat wilayah perbatasan Di antaranya dengan memeriksa suhu para penumpang angkutan umum Baik darat, laut maupun udara dengan menggunakan termogan Pemerintah Aceh saat ini akan terus bergerak bersama seluruh elemen Untuk melakukan upaya-upaya penjagaan dan penanganan COVID-19 Dengan doang seluruh masyarakat Insya Allah, dunia, Indonesia dan Aceh Segera pulih dan bebas dari COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pimpinan Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh Mengharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh yang kami muliakan Mari kita cegah virus corona di bumi serambi Mekah Dengan melakukan hal-hal sebagai berikut Satu, tetap tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak Dua, selalu pakai masker ketika keluar rumah Tiga, jaga uduk dan rutin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Empat, jaga jarak minimal 1 meter Lima, hindari sentuh mata, hidung dan mulut dengan telapak tangan Enam, saat batuk dan bersin Tutupi dengan siku atau tisu Terakhir, harapan kami Mari sama-sama kita memperbanyak ibadah Berzikir dan berdoa Serta peduli sesama Semoga virus corona cepat berakhir di bumi serambi Mekah yang kita cintain ini Wallahul muwafiq ilaha kami tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh